bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum hari ini saya akan buatkan video lagi teman teman untuk cara mudah membersihkan lengan aren ini memang simple tetapi bisa patal teman teman kalau caranya salah ini bisa patal ataupun bisa merugikan jadi sebelum kita membersihkan lengan aren nah ini di depan kita ini ada sudah manggar bunga aren ini manggar bunga aren yang ke 15 mungkin teman teman yang ke 15an karena ini nah untuk manggar-manggar berikutnya sudah di atas ini untuk ketinggiannya di 15 meteran kurang lebih teman teman karena ini bambu satu pohon nih bambu satu pohon tuh kemarin pohon ini serentak mengeluarkan manggar bunga 10 ada di video sebelumnya teman teman jadi untuk hari ini saya akan lakukan pembersihan untuk lengan aren caranya yang benar ya teman teman khusus pemula kalau salah dalam proses pembersihan itu bisa merugikan teman teman nah jadi seperti ini teman teman sebelum kita bersihkan lengan aren ataupun pelepah ataupun bonggol yang menghalangi di lengan aren sebelum kita bersihkan sebelum kita potong yang harus kita lakukan pertama kita mengikat lengan aren nah disini teman teman di bagian ujung lengan aren ataupun di tangkai kita ikat ya disininya ya kita ikat setelah diikat kita gantung ke atas ataupun kita ikat lagi ke pohonnya teman teman nah ini sudah saya ikat sudah kencang untuk tali ya terserah teman teman intinya lihat kondisi manggar bunganya kalau manggar bunganya besar teman teman harus gunakan tali yang kuat juga teman teman tujuannya pengikatan sebelum membersihkan seperti ini teman teman nah ini untuk di bawah bonggol biasanya dia tertutup ataupun terhalang oleh pelepah nah pelepah itu yang seperti ini teman teman terhalang oleh pelepah otomatis silangan aren ada senderan ataupun ada penyangganya teman teman nah ketika pelepah ini kita buang nantinya kita buang pelepahnya karena ini menghalang proses pemukulan ketika kita buang otomatis si lengan aren ataupun manggar aren tidak ada penopang ataupun tidak ada penahan kalau manggar bunganya besar otomatis dia bisa patah teman teman nah itu yang saya bilang sangat merugikan nanti kita sudah capek capek membersihkan lengan aren terus lengan arennya bisa patah itu sangat disayangkan teman teman jadi yang paling benar yang paling tepat sebelum kita bersihkan sebelum sebelum kita bersihkan pelepah ataupun bonggol yang pertama kita lakukan adalah proses pengikatan ataupun proses penggantungan manggar aren seperti ini nah setelah kita gantung seperti ini serasa sudah cukup kuat langkah berikutnya tinggal kita bersihkan untuk lengan arennya teman teman nah untuk alat yang saya rekomendasikan untuk membersihkan lengan aren ataupun membersihkan serabut yang kami bilang injuk ya teman teman injuk aren ini teman teman kampak kecil seperti ini ini sangat mempermudah dan cepat pengerjaannya teman teman intinya seperti itu nah setelah diikat tinggal kita buang bagian bonggol ini teman teman kita bersihkan nah terima kasih semoga bermanfaat teman teman intinya sebelum kita bersihkan kita wajib mengikat si manggar aren tersebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati